Memang dari masyarakat khususnya Geranggan itu sudah tahu kalau disitu ada batu pentul yang warnanya hitam itu. Memang kalau menurut cerita mbah-mbah kita dulu, setiap malam-malam tertentu itu mengeluarkan suara atau tabuan, jaranan. Jadi dari itu mungkin dari masyarakat sini mempercayai bahwa itu pentul itu nanti kalau misalkan digali ada rangkaian seperti ada tabuan selain ada tabuan atau ada seperti jaranan atau celeng seperti yang ada di permainan jaranan itu. Dari masyarakat itu seperti itu tapi kita enggak tahu ya kelanjutan seandainya nanti diadakan penggalian itu berupa apa selanjutnya kita belum tahu hanya dari masyarakat itu pernah. Ya percaya bahwa disitu ada batu yang namanya batu pentul yang setiap malam-malam tertentu mengeluarkan suara-suara jaranan. Itu sudah dipercaya dari masyarakat tempatnya. Tabuan jaranan? Seperti jaranan pada waktu main itu dari situ kan masyarakat sendiri kan mensakralkan tempat ini juga. Katakanlah misalkan kalau gitu setelah ada temuan lagi itu terus mau dipindah atau apa kan mungkin kita juga rembukan dulu dengan sesepuh desa. Ya kita enggak langsung mau diamankan dimana dimana kita kan harus rembukan dulu karena ya hubungannya itu tadi kita ada kejadian-kejadian yang kemarin itu juga ada sudah ada kejadian yang salah satu warga disini selalu mendengar suara jaranan. Ya sampai kemarin tadi sudah empat hari, empat hari ini iya terus seperti itu maka ya terima kasih dari Disbit Bar sudah meninjau lokasi sini dan kemungkinan ada tinjak lanjut untuk penemuan ini. Dan kemungkinan seandainya ada diadakan penggalian atau apa ya saya catkan terima kasih atas perhatian dari Disbit Bar di Kabupaten Kediri. Terkait dengan jaranan tadi apakah setiap ada pertunjukan jaranan atau mungkin orang yang akan punya galih itu sesaji begitu? Khusus biasanya seperti itu? Ada perkumpulan jaranan. Oh ya betul. Ya ada perkumpulan jaranan, kapan hari itu mengadakan acara jaranan secara virtual sebelum pelaksanaan juga iya diadakan sesaji disini. Jadi toh dari setiap warga yang ada di sekitar sini pun seandainya atau mau mengadakan hajatan itu ya seperti Bapak sampaikan tadi ya sesaji disini. Kurampil lengkap gitu ya? Ya ada yang lengkap ya, kemarin itu pada waktu kita mengadakan jaran itu lengkap. Lengkap. Ada tumpang yang suka nanti. Pak kemarin sebelum ditemukan ini kondisinya seperti apa? Yang itu, yang warna hitam itu. Yang warna-warna, yang merah itu belum kelihatan. Itu kan setelah diadakan normalisasi di kedok sebelahnya itu. Kedok pendolnya sudah dalam kondisi seperti itu ya? Yang disebut pentol itu justru yang warna hitam itu, yang kecil itu. Yang dipercaya dari masyarakat itu. Jadi, enggak 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 kelihatan bentuk pendolnya sebenarnya itu sudah. Mukanya pentol sudah enggak 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 jelas. Enggak ada kelihatan matangannya di dunia itu enggak 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 jelas. Oh, warga ini seperti apa-apa? Ya, warga mungkin ya. Ya, kemungkinan bisa begitu juga. Dan ada apa lagi tuh di sekitar sini sebenarnya itu, itu apa? Dan mungkin ya tetap penasaran. Terima kasih telah menonton!